Hai Hello Hai wei 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 ha 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 balik lagi bareng gua FW dan di kesempatan ini gue bakal sedikit ini ya first impression tentang game yang baru saja rilis sebenarnya CIP BT Nya udah dari lama dan gue enggak ikut ya Uwing kalau kalian ada yang ikut CIP BT nya kalian bisa bisa tinggalkan di kolom komentar dan bantu gua ya bantu gua jika statement gua nanti ada yang salah dari video-video Nah sebelum gua milih impression gua tentang Dragon Raja gua bakal ngasih tahu kalian kalau kalian ada yang belum daftar atau bikin account kalian bisa join dan pakai invitation kodenya punya gua jadi ini my kode ya ini sini ada kode gua ini nah kan kan nanti bisa dapetin kayak gift pack newbie pack gitu ya buat ya buat memulai game Dragon Raja ini Oke kalau gitu gua bakal langsung mulai saja first impression dari gua Oke jadi gua bilang Dragon Raja ini grafiknya keren banget ya kalau dari grafik gua udah udah nggak udah nggak komen lah ya cuma gua di sini gua sayangin banget HP gua belum bisa nge-maxin ya gua gua cuma bisa sampai settingan keempat settingan 123 123 ini berapa ya gua ya settingan keempat ya setengah empat gua nggak bisa setengah kelima ataupun gua juga nggak bisa handphone gua nggak bisa pakai high frame rate bahkan yang super high frame rate Ultimate high frame rate tuh gua HP gua nggak bisa ya nggak tahu sih karena mungkin Snapdragon gua masih 600 dan RAM gua masih 8gigaan itu nggak sanggup ya sepertinya untuk ngadepin si game Dragon Raja ini terus gua juga bisa mau bilang di sini banyak banget bonus untuk newbie ya karena kalian nanti dalam tahap sini dalam tahap leveling ini gua sambil nge-quest aja ya questnya ini enak banget karena kita bisa auto-path atau jalan tinggal klik kita jalan sendiri itu enak banget ini udah rata-rata game memohon RPG sekarang emang udah menuju gitu auto combat auto-path itu udah layak istilahnya udah pasti ada ya di game memohon RPG gue sambil nge-quest aja ini sambil kita ngeliatin gameplaynya kita nge-quest sini questnya juga dari story-nya kalau gua sih lihat dari story-nya agak sosok ya nggak terlalu bagus apalagi kalau orang Indonesia tidak suka baca jadi story menurut gua ini nggak cocok makanya ini belum anda server se-e ya server se-e karena tipikal orang se-e itu pasti nggak akan melihat story jadi ini gua main kebetulan gua main di server S1 Odin yang ada di Amerika jadi ada baru dua regionnya di region Amerika dan region Europe ini bisa story bisa kalian skip ya bisa kalian skip ini ini kalian nggak usah terlalu mentingin story kalian bisa kalian skip nanti kalian bisa lihat juga story-nya gua bakal langsung kita menuju ke ini ya bentar kita gua mau menuju keluar kota dulu nih kita ke mana ke arah mana nih kita dimana sih nah gua buka juga sedikit nge-review apa aja sih yang mempengaruhi ini battle rating disini kita sistemnya adalah battle rating ya battle rating itu semacam kayak combat power atau macam power kalian yang kayak semacam ranking ataupun nanti saat kalian combat dungeon atau saat kalian battle sama monster itu yang mempengaruhi ataupun kalian ranking Nah untuk combat ini apa aja sih yang baru karena gua ini masih baru kita gampangnya itu kita ngelihat aja rank yang udah ada ya ini kebetulan dengan fitur yang gue udah muncul kita lihat individual ya kita lihat individual dengan total paling tinggi itu ada namanya kamus Nah kita bisa cek sini kita lihat di sini combat atau better ratingnya itu adalah 68000 ya lalu kita lihat saja disini ada advancenya kita ada semacam elemen-elemen ada fire fire, fire, water, earth dan wind itu ada healing bonus juga ini bonusnya masih nol ya ini gua masih belum belum paham juga tentang startnya ini kita lihat saja apa sih yang mempengaruhi dari kenaikan battle rating ya kita lihat yang pertama yang pasti adalah motor disini kita sistemnya adalah motor jadi ada motor ada pet ini kebetulan motor motornya udah keren banget ya ini naga 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 terbang bersayap ini motornya nambahin jadi kita semakin banyak motor ya nambahin motornya contoh gua itu motor gua itu terus kita nah ini motor gua ini baru dua ada satu ini yang semuanya free sih ya gue ada yang beli kebetulan ini ini ada motor kedua gua ini motor ketiga gua ini belum kebuka level level 35 kebetulan harus kebuka gua baru level 30 nih gua baru dapet dua motor ini lambahin ratingnya jadi kita pas pertama kita nambahin 163 lalu kita punya ini atau ngepen atau ngecraft ya tadi ini gua tuh ngecraft ya ini kita nambahin rating jadi sekarang jadi 230 ratingnya jadi nambah sedangkan rating gua sekarang ada rating gua 12.000 ya 12.000 kita balik lagi sekarang menuju ke kamus tadi ya kita bakal bahas aja orang lain main karena gua juga baru main game ini kita lihat saja sekarang ada namanya juga ada pet nah pet ini juga nambahin rating di sini ini gua kebetulan gua belum punya pet dan fiturnya sepertinya belum ada di gua karena gua cek-cek itu pet itu enggak ada di gua ini ada pet si kamu sendapet pet yang ngembikin ultimate asis Wow dengan nambahin rating 9000 lalu ada alai nah ini ada alai ini juga nambahin rating kalian bisa lihat sendiri di atas ini ada rating rating dari alai ini nambahin bonus rating ya buat kalian ini gua dapet amplop terus ya oke lalu ada namanya core nah core ini yang tadi sempet gua bilang tadi ada api angin air dan tanah ya ada empat elemen ini elemennya ini nah gua bakal coba ini ini ngubungin sama bahan-bahannya ada di mall ya Apakah ini termasuk free to win atau bisa juga free to play ya hitungannya ini ini kebetulan ini gem-gemnya ini bisa dibeli di shop ya jadi kita sistemnya ini sini kita pakai namanya kupon ya ini kupon kita pakai namanya kupon terus kita juga bisa jualan nah ini buat kalian yang suka jualan ini kalian bisa jualan di sini jualannya itu hitungannya bisa amat mirip-mirip rmt tapi semia 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 remte misal contohnya gua bakal coba lihat disini nah ini sistemnya ini kalian bisa nentuin pricing sendiri ya dengan sistemnya auction gua juga kurang paham ini gua enggak cukup ya gua bakal coba beli kita bakal coba beli yang kecil-kecil dulu nah ini nah sekarang kalian tuh bisa bakal refresh jadi nanti toko kalian tetap bisa dibeli ya walaupun itu tidak jadi tidak ada situnya tidak harus yang paling murah dulu gua bakal coba beli disini kita beli sih ini enternya flame kita beli price cost Oke kita coba purchase ini demi kalian ya demennya gua pakai sekarang kita purchase keras dapat enggak oke Oh langsung dapat jadi ini bakal langsung dapat dan nomor gua ini bisa semi-semi rmt ya bet nanti kalian coba explore aja sendiri kalian bisa download gamenya dan kalian lihat-lihat sini ini ini menurut gua ini kita bisa refresh toko jadi kalian bisa nentuin pricing sendiri lalu kalian habis itu coba ya gua bakal coba kita bisa ngecek on kiris no dari senating tuh sel jadi barangnya udah gue beli tadi enggak bisa dijual lagi ya sepertinya Oke kita bakal langsung manjut lagi ke area tadi dimana apa sih memalui rating tadi udah alai udah korna ini kornyata ada ini keren banget ini udah level 11 semua cuy ini nambahinnya dek 120 stadi nambahnya rating sebesar 9408 ya kita bisa lihat ini dengan start yang semacam gini kerennya ini nambahin cuma 9000 lalu ada enhance nah ini ns ini ns ini nambahin Oh ini ratingnya nol ya Oh ala ini ini sepertinya sepertinya belum di enhance ya beli sama si kamu sini kita bakal lihat saja kita ke basicnya sekarang kita ada X di sini X itu semacam yang kayak X itu kalau menurut gua mirip-mirip pasif ya mirip-mirip pasif kita lihat aja misalnya X ada kolek-koleknya ini nah ini kolek ini dari gacha ini ini gacha yang bisa kalian dapetin ini sepertinya dia nambah ratingnya Oh enggak kayaknya enggak nambah rating dari kolek ini lalu mentorship mentorship ini ini tidak nambahin rating juga jadi gua bakal coba ngeliatin X tentang X nah X ini sebentar kita lihat di skill nah ini X ini sepertinya pasif ya pasif atau semacam rot jadi semacam map skill ya map skill yang harus kalian susun ini mirip-mirip mengkau gue sih pernah nemu sistem ini mirip-mirip di Ragnarok ya jadi kalian bakal bisa dapetin skill-skill semacam ini di di X ini lalu ada talent lagi talent ini beda-beda ya Jadi kalian bisa ntar gua coba-coba explore dan gua share talent win sorry Gunsling Gunslinger yang gua pakai dan lalu disini ada plan juga yang masih belum gua explore banyak sih sebenarnya kita bakal lanjut itu saja langsung kita sebenarnya disini banyak banget bonus ya bonus dari growth-nya jangan lupa untuk keklaim karena ini bisa diklaim banget ini bonusnya banyak banget coba tuh enak banget sih kita ngeklaim nah kita klaim sekarang kita klaim lagi klaim lagi dan udah ya udah ya jadi jadi gua pakai car bocil ya car bocil dan Gunslinger ini kebetulan eh gua 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 tadi gua skip ya gua skip sistem pemilihan karakter mungkin kalian bisa langsung dan lihat sendiri dan jangan lupa untuk download gamenya ini gamenya ini saiznya lumayan gede jadi ada sekitar 5giga ya 5giga ataupun lebih kalian harus siapin prepare untuk game ini ya nah jadi biar kalian kosong kita bakal coba keluar sini gua bakal nunjukin motor gua karena gua bisa naik motor kita lihat kita talk to Audi nah kita ini udah keluar gua bakal coba nunjukin Oh masih di dalam kamar kan coba kita eh kita masuk kita keluar ini kebetulan karena questnya nih quest masih di dalam rumah nah ini oke nah ini ini kebetulan ini adalah motor baru gua jadi motor baru gua nih layang-layang ya ya maklum layang oke 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 ini jadi nih masih story nah ini story gua ini keren banget ya jadi kalian Oh kalau jangan ngintip ya ini gua gua kelihatan ini pakein dalam kita bisa lihatin Wow sebelum gua tutup gua bakal menunjukin kalian gameplay dari huntingnya ya jadi ini gameplay dari huntingnya dan itu bisa auto ya kita bisa klik disini terus kita klik lagi itu bisa auto terus lalu kita ada pasifnya dimana senjata gunslinger kita tuh bisa jadi semacam kayak eh ini ya tembakan besar gitu ya tembakan besar semacam yang bisa beruntutan kali ini gua nggak berubah-berubah ya terus kita juga bisa disini ada semacam ultinya nah ultinya ini ini gameplay gameplay ini ya gameplay saat battle ataupun mungkin nanti saat pvp juga semacam ini gameplaynya gua bakal coba lebih eksplor lebih lanjut di video gua selanjutnya ya oke dan jangan lupa untuk kalian subscribe dan like channel gua ini semoga gua eh semakin semangat dan menunjukin gameplay dari Dragon Raja ini terima kasih and see you on the next video bye bye selamat menikmati